Intro Shalom sahabat kerja youtube dan kesaksian rohani Sebelum memulai video ini Saudara tolong bantu klik tombol subscribe ya Dan klik tombol loncengnya Agar ketika video baru muncul akan terupdate Dukung channel ini untuk 1 juta subscribe Dan terus memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial Khususnya Youtube Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia Tertemu kembali dengan Indro Berleso Dan pada malam hari ini saudara kita masih membahas mengenai Syah Panji Gumilang saudara ya Dan saya melihat ini sepertinya sedang ngelelet ya Internetnya sepertinya sudah ngelelet Tapi cobalah ya Kita pelan-pelan sambil kita bisa ngobrol-ngobrol dengan saudara-saudara kita Dan pada hari ini saudara ya Pada hari ini kita mendengar informasi bahwa gugatan Syah Panji Gumilang kepada Mahfud MD dicaput Jadi gugatan dicaput Tiba-tiba tahu kan Dan kita tahu bahwa kalau gugatan ini kan mereka sibuk Akhirnya apa? Mungkin Syah Panji Gumilang berpikir bahwa hal ini tidak Tidak cukup baik ya terhadap negara ini Kalau sistem main gugat-main gugat ini saudara Dan pada hari ini dibutuskan oleh Syah Bahwa gugatan itu dicaput Berarti dibatalkan Mengapa dibatalkan? Saya rasa juga karena apa? Dibikin membuat gaduh Dan sekarang pun juga sepertinya gaduh Dan harapan saya terhadap Syah juga Bahwa gak perlu ya melakukan begitu-begitu saja Gak perlu melakukan yang istilahnya gugat-menggugat Dan apa yang terjadi saudara ya Informasi yang kita terima Waktu Syah melakukan Atau Syah atau mungkin Sekarang ini hari Jumat Mereka mengadakan Apa namanya Pertemuan semua dengan murid-muridnya Dan diinformasikan Semua apa yang terjadi Kemarin Kemarin di Masjid Ramadhan Dil Alamin Jadi kebetulan Kejadian kemarin itu Saya ada di sana Dan saya banyak tahu Apa yang terjadi Dan diinformasikan Bahwa sepertinya Waktu Satu maharum itu Ada dana masuk Saudara Dana masuk itu lumayan ya Saya bilang ngobrol-ngobrol Karena di waktu Saya wawancara dengan Syah itu kan sudah keluar Saudara Sudah keluar baru besoknya dibawakan kan Habis itu terus Datuan Syah itu Saya minta kan Saya ambil Saya tahu jadi tahu Bahwa yang masuk di Masjid Ramadhan Dil Alamin itu Sekitar 1,9 miliar Dan ada Dolar Ada Singapura Terus ada Rupiah juga Apa? Rupiah Rupiah Dolar Malaysia Dan itu lengkap Saudara Dan apa yang terjadi Syah sekarang sudah Berjanji kepada dirinya sendiri Seperti Saya juga mendengar Bahwa Syah sudah memutuskan Ya kan Sepertinya mengikhlaskan Apa yang terjadi Di Al Jaitun ini Karena apa Rekening-rekening yang Diblokir Itu Syah sudah merelakan Saudara Merelakan semua Yang diambil oleh pemerintah Karena dianggapnya Kalau pemerintah mengambil itu adalah Tidak Pancasilais Karena itu adalah Uang daripada Syah sendiri Atau mungkin dari Kegiatan Syah di sana Dan Kita berikan Masukan juga kan Kepada Syah kan Ini ada ini Ada ini Semua Dan Syah itu mencatat Akhirnya pada hari ini Diputuskan Bahwa Ya itu yang pertama Dicabut aja Yang penting dicabut dulu Dicabut dulu Baru Syah mengutarakan Semua Yang ada di Jaitun Misalkan Diblokir Segala macam Syah juga bilang Ya udah gak usah dipikirkan Biar nanti Apa namanya Pemerintah sadar sendiri Dan seperti Uang yang sudah masuk Mengenai dana BOS Saudara Dana BOS itu Syah dari tahun 2009 Sampai sekarang ini Berarti berapa belas Sekitar 14 tahun Syah akan mengembalikan Saudara Dana BOS yang masuk Di Al Jaitun Di Al Jaitun Akan dikembalikan Kepada pemerintah Kalau pemerintah Merasa keberatan Memberikan dana BOS Kepada Apa namanya Kepada Al Jaitun Ya kan Padahal ini adalah Untuk suatu lembaga pendidikan Saya rasa juga itu Cukup bagus juga Dari pemerintah Tapi Syah sepertinya Mungkin Syah merasa Bahwa ini Memberatkan pemerintah Kalau memberatkan pemerintah Dimana Saudara Dikembalikan Saya akan hitung semua Beberapa yang sudah Masuk ke Al Jaitun Syah akan kembalikan semua Beserta Bila perlu Kalau diminta bunga Syah akan memberikan Bunga sekalian Wah ini Ketegasan yang luar biasa Saudara Ketegasan yang luar biasa Karena Syah itu Bukan tipe orang Suka meminta Kalau saya melihat dia Dia suka memberi Dan apa yang dilakukan Syah berkata bahwa Janganlah selalu Membuka Tangan Untuk meminta Tetapi Berikanlah Kepada pemerintah Apa yang bisa Diberikan oleh Al Jaitun Tentunya oleh Syah pribadi Dan ini Harapan-harapan ini Semoga didengar oleh Pemerintah Apa yang dikatakan Syah Panji Gumila Di dalam Tosyah Waktu hari Hari ini Hari Jumat Saudara ya Oke Saya tidak perlu Berbanyak-banyak Kata Saudara Karena Saudara-saudara Saya juga sudah Bada hadir disini Saya akan Ngobrol-ngobrol sedikit Dengan saudara-saudara Saya disini Karena informasi ini Mungkin saudara kita Sudah tahu atau belum Saya tidak tahu Bahwa Bugatan Ditarik kembali Dan saya kalau melihat Saudara ya Saya kalau melihat Statement-statement Terutama dari Pak Mahfud MD Sepertinya Ingin memenjarakan Syah Panji Gumilan Saya juga Ageran saudara Mengapa Orang seperti itu Yang orang-orang baik nih Orang baik seperti Syah Mereka mempunyai Keinginan untuk Memenjarakan Itu harus ada Dasarnya Saudara ya Sebab apa Kok ingin Memenjarakan Saya melihatnya itu Ingin memenjarakan Saudara Karena apa Sepertinya ingin semua Dikejar supaya cepat Berjalan Mungkin yang sudah Kejagung Yang sudah masuk SPDP-nya Supaya cepat Berjalan Orang dari Baris Kim sendiri Kan belum Saudara Ini kan baru Informasi-informasi Yang diberikan Baris Kim Kepada Kejagung Itu loh Data-datanya Belum masuk semua Karena sekarang Masih digodok Saudara Kira-kira pasal Apa yang cocok Buat Syah Panji Gumilan Supaya dia bisa Menjadi Terdakwa Apakah masih ada Kesalahan-kesalahan Saya rasa itu Tidak mungkin ada Saudara Karena Pasnya Panji Gumilan Sudah menggalang Dengan adanya Kebersamaan Toleransi Ya kan Dan itu adalah Apa Moto daripada Syah Saudara ya Kita harus tahu Moto daripada Syah ini Luar biasa Dan Kalau kita melihat Disini ya Moto daripada Syah ini Seperti apa Ya ini Luar biasa Syah ingin Tetap Menjaga Adalah Tentang Sebenarnya Menjaga Kedaulatan Indonesia Kalau saya bilang Singkatnya itu ya Kalau saya ambil Kesimpatan Pengen menjaga Kedaulatan Indonesia Syah ini Dan Kita tahu semua Moto daripada Syah Panji Gumilang Saudara Tentang Toleransi Dan Kebersamaan Toleransi Dan Kebersamaan Menuju Ya kan Indonesia Raya Ini kan ada Suatu Tikat besar Syah Panji Gumilang Dan Banyak juga Yang saya dengar Ya Banyak juga Yang saya dengar Bahwa Syah ini Segala macam ya Diungkit kembali oleh Apa namanya Di dalam Suatu kegiatan Mahfud MD Saya mendengar Ya kan Bahwa ini Syah ini dulunya Dari NII Segala macam Dan NII Sepertinya Syah ini adalah NII adalah Termasuk Bentukan pemerintah Bentukan pemerintah Supaya diadu Dan akhirnya menang Dan Syah waktu itu Belum sampai Syah menang Syah akan Sudah pindah Saudara Sudah pindah Beralih kepada Nasionalis Pancasilais Itu adalah Semboyan Daripada Syah Panji Gumilang Ya Dan saya mendengar Sesuatu Bahwa Apa yang diinformasikan Oleh Pak Mahfud MD Ini sepertinya Sudah offset Sudah offset Saudara Mengapa dikejar terus Saya juga bingung juga Saudara Mengapa dikejar terus Tentang Kesalahan Masa lalu Syah Ya kan Masa lalu Biarlah berlalu Mengapa diungkit-ungkit Terus Ini yang jadi Bingung Saudara Jadi Jadi kebingungan saya Mengapa itu diungkit-ungkit Terus Dan kita tahu sendiri Semboyan daripada Syah Panji Gumilang Saudara Jadi informasi ini Sampai saya catat Saya takut salah Untuk berkata-kata ini Ya kan Saya takut salah Untuk berkata-kata Dan Ini adalah Ungkapan daripada Syah Waktu peringatan Satu Suro 1445 Hijriah Adalah dengan Moto Toleransi Dan Perdamaian Untuk persatuan Toleransi Dan Perdamaian Untuk persatuan Menuju Kebangkitan Kembali Indonesia Raya Menuju Kebangkitan Kembali Indonesia Raya Saya ingin Membawa Semua Siswa-siswa Yang ada di Al Jaitun Mempunyai Kontribusi Yang besar Terhadap Indonesia Terhadap Indonesia Selain untuk Murid Kuminya sendiri Tentunya Saya ingin Bahwa Murid-murid Yang ada di Al Jaitun Itu mempunyai Keinginan Yang sama Dengan Saya Panji Kuminan Pengen menciptakan Indonesia ini Menjadi negara besar Saudara Menjadi negara besar Dan Kita tahu Setelah Ada yang Namanya Seperti Siah ini Di Kriminalisasi Saya bilang Saya juga cukup sedih Mendengar Kata-kata Daripada Mahput MD Dan itu sudah Dijawab oleh Baris Krim Atau mungkin Kak Baris Krim Termasuk adalah Misalkan Kak Polri juga sudah Berjawab Sudah memberikan informasi Penuh Kehati-Hati-Hatian Untuk berurusan Dengan Siah Panji Gumilang Atau Al Jaitun Itu nanti Kita bahas lagi ya Saudara Dan sekarang kita ingin Mendengar Apa kira-kira Harapan dari Saudara saya Ini Pancasilais ya Dan saya akan Sampai dulu nih Shalom Pancasilais Selamat malam Semoga sehat selalu Dan salam Pancasila Silahkan Berkomentar disini Sebagai Aktivis Pemerhati Sosial Pak Indro Ya Ya memang Tadipun kita sudah Membaca Bahwa Terkait Bugatan Ya apa Perdata ya 5T itu Tarik kembali Ya mungkin Tarik kembali Ya ada Memang kita juga Membaca diberita online Bahwa Pak Mahfud Ya sudah Mulai Apa Mungkin berpikir jernih Atau gimana Ya kan Bahwa Menyatakan Bahwa Presenter Maja itu Murid-muridnya bagus Cerdas-cerdas Dan ada lulusannya Di luar negeri Yang pertama Ya kita apresiasi Di atas Ucapan Pak Mahfud Terima kasih Begitu Artinya sudah mulai Tidak membuat Statement-statement Yang kira-kira Menaikan tensi Seperti itu Betul Mungkin Beliau bijak Karena Memegang Apa Posisi di negara Karena Menyangkut Terkait keamanan Tentang Semuanya lah Agar tidak terjadi Kekisruhan Gitu ya Beliau juga sudah melihatkan Bu Konia saja Yang Ahli dalam pertahanan Keamanan negara Itu Sudah kesana Mungkin itu Memberi dukungan Memberi dukungan Mungkin itu yang menjadi Kebijakan-kebijakan Pak Mahfud ini Ya selanjutnya sih Kita Memang serahkan saja Ke Kuasa hukum Penasehat Saudara Pandiku Milang Bagaimana Nanti ke depannya Mau bagaimana Seperti itu Tapi ada yang lupa Pak Pancasila Saya perlu ingatkan ya Buat saudara-saudara Saya semua Yang ada di sini Maupun yang ada di room ya Bahwa Al Jaitun Dengan Syekh Pandiku Milang Itu tidak bisa Dipisahkan Seperti katanya Dengan rasa manisnya Ya itu harus diingat Saudara Harus diingat Tidak bisa dipisahkan Kalau dipisahkan Kita tidak tahu Jadinya apa Ya betul Jadi Ya ini saya Saya garis bawahi mungkin ya Misalkan ada Keinginan Atau mungkin ada Ingin memisahkan Antara Saudara Pandiku Milang Dengan Al Jaitun Ya itu mungkin akan Terjadi Apa Inilah mungkin akan terjadi Gugat-menggugat Atau Bagaimana itu nanti Gitu Mungkin akan ramai lagi Itu sudah jadi catatan Pak Indro Artinya Kalau sudah Adem Ya sudah Kalau masih ingin Ada Ada ingin memisahkan Wah itu urusannya panjang Mungkin Pak Indro Ya itu juga Kita lihat dari Analisis-analisis demo Segala macem itu Masanya juga Tidak main-main itu Saudara Pandiku Milang Ya Itu juga banyak Kalau mau main Masa-masaan Ada juga Gitu loh Artinya Hal-hal seperti itu Harus dipertimbangkan Dan apakah hal itu Bermanfaat Ribut-ribut Begitukan tidak bermanfaat Betul Nah Justru Yang harus dewasa Adalah dari pemerintahan Harus dewasa Menyikapi ini semua Bagaimana semua Aspek masyarakat Bisa tenang Bisa Mengikuti Pemilu Nanti juga Damai Seperti itu Harus Bersikap Dewasa Harus bersikap Benar-benar Mengayumi rakyat Jangan sampai terjadi Kegaduhan lagi Gitu Pak Indro Jadi Tapi yang perlu Kita soroti lagi Adalah Masalah Dana Al-Zaitun Yang masih Belum dicairkan Dan itu harus Digaungkan terus Betul Karena gak bisa Kita diam saja Begitu Walaupun Saudara Panjuku bilang Sudah Mengikhlaskan Atau apa Bahasanya Tapi tetep lah Itu harus dicairkan Karena itu hak Kalau kita memang Negara Pancasila Dan itu juga Pada saat pembukuan Saya belum baca Beritanya secara detail Itu Dibekukan Karena apa Gitu Pertama Kalau itu Dibekukan Karena terorisme Apakah ada Pelaporan terkait LP Terorisme Nah itu Dan yang Selanjutnya Apakah ada LP terkait Pencucian uang Setahu saya LP-nya itu Terkait Penistaan agama Kenapa Larinya ke rekening Seperti itu Nah Barulah Kemarin itu Ada Pelaporan Penyimpangan Jakart Itu nanti Dicek Kebenarannya Apakah Alurnya Seperti itu Kalau memang Itu terjadi Ada Apa namanya Belum ada Belum ada LP Tetapi sudah Dilaporkan Sudah Diblokir Rekening Ya Menurut Saya Ya bisa Dicek Sendiri Itu Itu Tidak sesuai Prosedur Jadi Dasar Dari Pemblokiran Itu Apa Seperti itu Pak Indro Jadi Sudah Tidak ada Arasan lagi Harus Dicopot Dibuka Blokirnya Itu Seperti itu Karena Kalau Dibuka Blokirnya Alasannya Apalagi Untuk Memblokir Rekening Begitu Begitu Ini Juga Yang kita soroti Selain itu Ini Pak Indro Terkait Satgas TPPU Tindak pidana pencucian uang Ini ya Duga dari Tindak pidana pencucian uang Terkait 349 triliun Ya ini Sesuai dengan Kita kemarin Akan kita gaungkan Sampai berapa lebaran pun Gitu ya Karena ini penting Ini Gitu Memang ini adalah Uang-uang pencucian Uang Yang mana Pencucian uang ini Merupakan tindak pidana Nah saya bacakan Hedap Anggota tim Pelaksanaan Dari Republika Saya baca sumbernya Republika Ini Tertanggal Ini Tertanggal Ini Tertanggal Ini Republika Nah ini Ada pun Satgas TPPU Ini terdiri Dari 7 orang Mereka Adalah Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Dirjen Beacukai Kementerian Keuangan Dirjen Kementerian Keuangan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Wakabar Eskrim Deputi Bidang Kontra Intelijen Bin Dan Deputi Analisis Pemeriksaan PPATK Mahfud Menjelaskan Alasan Kementerian Keuangan Masuk dalam TPPU Dia mengatakan Kasudukan pencucian ini Terkait dengan Perpajakan dan Beacukai Artinya Mungkin ini Memang bukan Uang Mengkorupsi Uang Negara Ya Tapi Uang-Uang ini Adalah Uang-Uang Hasil Cuci Uang Misalkan Ini loh Ini saya jelaskan Biar netizen-netizen Para sahabat-sahabat Disini bisa tahu juga Artinya Uang-Uang ini Tapi Penjelasan singkat aja Karena soal itu Nanti kita bahas Kemudian Kita bahas Mengenai Siapa Indro Milaan aja Oke siap Oke siap Pak Indro Ya itu intinya Uang-Uang dari Hasil tindak Pencucian uang Yang memang harus Ditindak lah Oleh Pak Mahfud ini Yang sudah Mengeluarkan Statement itu Kapan ini Diselesaikan Oke itu Untuk kasih itu Oke Lalu lanjut Selanjutnya Pak Indro Ini saya Ini Ada di detik Finan Selasa 20 Juni 2023 Saya bacakan Beritanya Sudah jatuh tempoh Lapindo belum lunasi Utang negara 2 triliun lebih Nah Ini Artinya Inilah yang harus Dikejar oleh pemerintah Gitu loh Utang Lapindo Ini Di detik Utang dana talangan Penanganan masalah lumpur Lapindo Sidoarjo Jawa Timur Dilakukan PT Lapindo Minarak Jaya Ini saya bacakan Di berita detik Itu sudah lama Itu kasus lama Biarkan aja Gak perlu dibaca Kasus lama Dan itu adalah Sudah punya Kakri yang harus Membayar Saudara Dan itu yang memberikan Yang memberikan adalah Jokowi Memberikan pinjaman Kepada Lapindo Berantas Itu saya tahu banget Tapi itu nanti aja Kita gak usah bahas disini Ya silahkan Ya oke Pak Indro Ya artinya Media manapun Kalau bisa ini Diberitakan juga Agar jelas Lalu selanjutnya Pak Indro Ini ada Ini ada dari gubernur Jawa Barat Beritanya ini Mewariskan hutang dana pen 4 triliun Habiskan untuk Instrastruktur apa saja Nah Itu juga harus menjadi Sorotan kita ini Kemarin sudah saya bawain disini ya Sekilas saya sudah bicara Sekilas aja Ritwan Kamil Dia lengser Dia meninggalkan hutang 4 triliun Dan itu bagaimana Cara membayarnya Saya gak tahu Saudara Dan itu untuk apapun Juga tidak jelas Pengeluaran-pengeluaran itu Saya bawain disini Dan juga Dan juga Beliau sudah Ada statement bahwa Al Jaitun Akan diambil oleh Negara Kemenak gitu Cek kebenarannya Berita online Itu ada Dan itu beritanya Masih baru itu Kalau gak salah di Metro TV Ada apa Di Youtube itu Dicek kebenarannya Artinya Dan itu didengar Itu sudah didengar oleh saya Dan itu adalah keinginan Daripada Penprop Jawa Barat Betul Dan itu apakah Apakah sudah validasi Oleh pemerintah pusat Atau bagaimana Seperti itu Apakah Ingin Membekukan itu Mengambil Al Jaitun Atau apa Mengambil Ali Bahasanya itu Apakah sudah Sesuai dengan Keputusan Pemerintah pusat Atau bagaimana Sudah ada koordinasi Atau belum Begitu loh Maksud saya Seperti itu Jangan Nanti hanya Ini sendiri Apa namanya Keputusan sendiri Seperti itu Yang Yang mana itu Belum Ada keputusan Dari pemerintah pusat Seperti itu Pak Indro Nah itu juga harus Jadi jangan membuat Statement Statement Yang mana belum ada Keputusan Secara nasional Seperti itu Bahkan Pak Mahfud Sendiri Belum memutuskan Seperti itu Seperti itu Seperti itu Harus jelas Jadi Apa yang Yang dimaksud Gubernur Jabar Ini harus jelas Jangan malah Membuat Tambah Apa Riwa lagi Orang nanti Mentafsirkan Macem-macem Seperti itu Betul Oke Cukup 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 dulu itu dulu Ya kan Supaya saudara-saudara kita Bisa dapat giliran Dan jangan Seperti kemarin itu Agak berhenti Di sebentar Dimana Dimana itu Terlalu lama Supaya saudara kita Bisa bersuara semua ya Karena banyak Nanti saya akan Ulas lagi Ya kan Apa Berita hari ini Terima kasih Terima kasih Atas waktunya Buat saudara kita Pancasilais Luar biasa Dan sekarang kita bergeser Kepada saudara kita Yang lain Yaitu Pak Muhdi Pak Muhdi Ini adalah lulusan Dari Gontor Ini bersuara juga Silahkan Shalom Pak Pak Al-Muhdi Selamat malam Semoga sehat selalu Dan salam Pancasila Monggo Pak Al-Muhdi Silahkan Monggo Selamat malam Pak Semua untuk Yang mudah Malam ini Ya terima kasih Saya Melihat berita Tadi siang Kalau gak salah Karopenmas Baris Kirim itu Misnyalir Kuat dugaan Memang Apa Saya ini Kayaknya Melengkapi Sarat-sarat Untuk dijadikan Tersangka Dengan Empat Temuan Gitu ya Saya Aduh Berpikir Gimana negeri ini Pak Sedih Sedih Memprihatinkan Kalau bisa Saya Mau ikut Anak saya Pindah wargan Ke arah Jerman Anaknya di Jerman Jerman itu Merdeka Jerman itu Lebih Pancasilais Daripada Indonesia Luar biasa Pak Ya Saya tahu Ya Sudah 10 tahun Dia nyaman Bahkan anak saya Nggak mau pulang Lagi Itu Kenapa Disini Berantem Lolo Gitu Enakan Disini Apain Aku pulang Kuliah S1 S2 Mau pulang Ke Indonesia Indonesia Apalagi Gajinya Gajinya Kalau sudah Sampai disitu Itu luar biasa Apalagi Berita Begini Apalagi Berita Kayak Begini Seperti Sampai Takut Saya pulang Gimana Dia mau Mengabdi Sama Merah Putih Kalau Kondisi Merah Putih Kayak Begini Sakit Sakit Pak Orang Sekelas Saya Panjigu Milang Yang Revolusioner Yang Visioner Yang Toleransi Sebagai Tokoh Yang Susah Kita Temungan Indonesia Ini Sosot Seperti Beliau Wawasan Berpikirnya Sakrawala Berpikirnya 6-7 kali lipat Dari pikiran Di atas Rata-rata Orang kita Karena Keterbelakangan Cara Nalar Orang-orang Kita Termasuk Petinggi-petinggi Kita Yang Notabene Hanya Mungkin Satu Lapis Dua Lapis Berpikir Beliau Itu Sudah 7-10 Lapis Jadi Tidak Nyambung Betul Sekali Kalau saya Bukan Mengklaim Diri Saya Hebat Menalar Pola Pikir Suaranya Karena Itu Materi Kurikulum Pendidikan Dan Pengajaran Yang Ada Saat Beliau Belajari Pondok Menarin Gontor Itulah Yang Beliau Laksanakan Saya Ingat Persis Waktu Saya Masih Sekolah Disitu Memang Manajemen Keuangannya Itu Dikuasai Oleh Kiai Karena Pondok Santren Ini Kan Otonom Dia Selalu Suasta Jadi Dapur Bagian Dapur Ada Rekening Bagian Kantin Ada Rekening Bagian Gabah Dari Kening Bagian Berhadap Kening Semua Itu Semua Dikontrol Oleh Kiai Jadi Kalau Ada Aliran Dana Aliran Dana Zakat Zakat Jadi Kalau Sistem Pengelolaan Keuangan Itu Yang Diduga Disalahgunakan Dana Zakat Pak 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 Panji Gemilang Selalu Menyetir Bahwa Dirinya Keluarganya Anak Istrinya Sudah Diwakafkan Kepondo Itu Betul Sekali Artinya Syarat Terkira Syarat Tersurat Dalam Hal Badan Dia Harta Dia Keuangan Itu Adalah Harta Yang Ada Sama Dia Itulah Punya Zaitun Punya Dia Jadi Jadi Dia Pun Begitulah Istilah Pak Istilah Pak Syai Itu Begitu Hal Orang Orang Yang Begini Kadang Kadang Mohon Maaf Juga Para Para Ya Kita Ini Berselisih Dalam Hal Pandang Penafsiran Dari Ayat Al-Quran Hadis Ini Kan Beda Beda Nah Disinilah Yang Letak Al-Mula Imufil Ukul Itu Dalam Kaidah Agama Itu Selalu Sifatnya Logik Masuk Akal Universal Dalam Setiap Perkembangan Zaman Itulah Yang Dipatuh Beliau Pak Panji Nah Kalau Kita Memaksakan Kehendak Dan Pandangan Menurut Para Mu'i Ini Ya Berantakan Kita Nggak Akan Tertif Tif Negeri Ini Seolah Dia Sebagai Legesi Menempel Menjustifikasi Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan Dan Telah Para Mu'i Ini Perkentangan Jadi Seolah Mu'i Ini Perpanjangan Tangan Dari Pemerintah Yang Notabene Diberikan Rekomodasi Untuk Menempel Kalau Memang Mahfud Sudah Menyetir Arah Target Dari Dari Penyimpangan Penyimpangan Itu Minta Mu'i Membelikan Rekomendasi Mu'i Nurut Aja Pak Mahfud Karena Mahfud Representasi Dari Pemerintah Kan Gitu Baris Krim Juga Begitu Kalau Mahfud Sudah Mengarah Mengarah Begini Memilah Begini Ikut Aja Baris Krim Penyidik Penyidik Gitu Gak Ada Lagi Sifatnya Independen Mendahului Selolah Dia Udah Menghakimi Lebih Dulu Yes Betul Nah Masif Masifnya Para Orang Yang Mencaci Maki Dan Menabur Pitna Segala Macam Ini Pak Keliatannya Udah Distel Semua Itu Dari Dari Pagi Pengakuan Ada Pernah Mantan Ajudannya Pengakuan Ada Yang Ketua Tim Mengudana Gitu Waduh Itu Keliatannya Orang Orang Itu Kalau Enggak Pernah Diusir Dari Pondo Itu Kalau Enggak Ada Pelanggaran Apa Gitu Hingga Di Ya Kan Kalau Pondo Azaidun Disiplinnya Tinggi Loh Sama Kayak Gontor Sangat Tinggi Salah Melanggar Aturan Sedikit Langsung Diusir Aku Lihat Mereka Itu Dari Gaya Bahasanya Segala Macam Itu Orang Orang Prestasi Orang Sakit Hati Menabur Vitna Segala Macam Gak Bisa Dipertanggungjawabkan Secara Hukum Ngomongan Mereka Cerita 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 Luapan Kayak Sakit Hati Gitu Kan Ya Sakit Hati Yang Sudah Terpendam Mereka Ingin Memiliki Yang Namanya Al Jaitun Ya Karena Mereka Sekarang Ini Dia Ingin Merampok Air Jaitun Tadi Ada Ada Komiser Pes Dari Pak Panji Gumilang Itu Pak Kalau Gak Salah Bahasanya Sudah Mau Dika Pling Mau Dibagi Itu Betul Itu Adalah Mungkin Sedang Tosiah Sudah Nanti Ini Yang Namanya Al Jaitun Sudah Dika Pling Pling Saudara Sudah Sudah Ini Nanti Punya 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 Ini Nanti Punya Ini Negeri Ini Kok Kayak Jadi Perampas Kayak Gini Ya Betul Mau Jadi Apa Kalau Saya Aduh Sedih Sedih Bak Kok Begini Orang Yang Sekelas Mahput Sekelas Menteri Agama Sekelas Kiai Kiai Yang Mungkin Selama Ini Jadi Panutan Di Lingkaran Jokowi Kok Mereka Itu Kayak Ngeroyok Gitu Dimana Pak Ap Mudi Saya Juga Mohon Bapak Jokowi Bapak Jokowi Tolong Didengar Suara Daripada Kita Dan Suara Daripada Siah Padikum Milang Didengar Dulu Didengar Dulu Kalau Kalau Ngeliat Arahnya Saya Berpikir Sedih Bercampas Haru Pak Kayaknya Panji Kumilang Ini Menurut Dugaan Saya 95% Keatas Tersangka Bliu Pak Kalau Kalau Beliau Tersangka Ambil Buruknya Ini Jauh Dari Harapan Kita Tapi Ini Kayaknya Harah Beliau Tersangka Itu Dana Tetap Terblokir Dan Nantinya Disita oleh Negara Disita aja, ya kan lakukan aja kalau Pak Ciai nya ditersangkakan atau sampai penahanan, itu murid-muridnya itu keluar lho Pak ngeri Pak, ngeri saya yakin itu Pak mereka itu, yang namanya Ciai itu panutan lho Pak berpuluhan ribu itu keluar lho Pak, dia bela Ciai nya saya bukan memprovokasi ini tapi saya aja yang gak berburu langsung sama beliau, rasanya terpanggil ya Pak apalagi murid langsung yang ada di pondok itu Pak, semuanya yang terkait itu ngeri Pak, ini bakal jadi polemik, ini polemik besar, satu itu kedua persoalan ini sudah menjadi perhatian dunia luar Pak tentang Indonesia para investor para mungkin yang selama ini ingin membantu Indonesia dalam hal kemajuan, toleransi, dan berdamaian sektor pembangunan, dan lain sebagainya melihat kondisi begini ngeri Pak, mereka mau datang iya terus terang aja umat Islam jangan berpikir kita ini hebat di Indonesia di kalangan internasional kita ini kecil itu mereka berpikir soal Indonesia Indonesia itu hanya berapa persen daripada dunia mereka yang lain berbeda dia gak tahu itu kalau Uni Eropa nanti Amerika Israel melihat kok Indonesia gak toleransi oh apa diputuskan bantuan segala macam rugi dong Indonesia dan hanya mikirkan batas hidungnya aja Pak batas hidung ke depan mata kekiri kanan aduh kaji cara wal berpikir itu global demi kemajuan Indonesia Raya maka itu saya sangat salut sama beliau Indonesia Raya kembali ya betul ya semoga aja Pak apa maksudkan saya ini bisa untuk dikembangkan oleh rekan-rekan yang mengudara malam ini demikian Pak ya terima kasih terima kasih sekali Pak Muhdi yang ada di Sumatera dan sekarang kita bergeser kepada saudara saya ini sebentar ini suaranya berisik apa namanya Pak Suto Wijoyo ini keretak-keretak saudara makan kerupuk ya makanya semua saya tutup saya tutup dulu ini hanya satu nanti yang bersuara shalom buat selamat bersamamu selamat malam semoga sehat selalu dan salam Pancasila silakan shalom Pak Endro shalom salam sehat Pak salam Pancasila shalom buat teman-teman semua yang di room ya kita disini berdiskusi tukar pikiran tukar pendapat ide dan lain tanggapan-tanggapan dari apa yang kita lihat fakta-fakta lapangan barangkali bisa lebih mencerahkan berpikir teman-teman di live chat dan juga para penonton channelnya Pak Endro channel edukasi channel rakyat jelata tetapi teman-teman sudah sangat banyak Pak Endro yang sudah menonton ini tapi yang subscribe ya tolong ya teman-teman di live chat ya jangan lupa hanya sementar itu ya like, subscribe, share dan komen ya supaya tetap channel kita ini mengudara dengan baik Pak Endro juga semangat kita teredukasi ada tempat karena channel ini menurut saya adalah tempat kita bertukar pikiran secara nasionalis gitu ya kalau saya lihat ini oke baik Pak Endro jadi ini Pak Endro ya kalau saya lihat kadang-kadang saya pikir-pikir ya sama dengan teman-teman lah ya saya pikir-pikir itu sepertinya ini negara ini tidak ada nahodanya ini jadi ibarat lagu dari Sumatera itu lancang kuning ya apabila salah nahoda alamat badan hilang gitu ya jadi alamat lah kapal akan tenggelam ini Pak pertama-tama ini Pak Endro ya Pak Presiden ini sudah harus bersuara Pak karena sudah cukup luar biasa gaungnya ini sekarang hebohnya musuhnya Pak Joko ini sudah harus bertindak ya Pak Presiden tolong bertindak Pak jadi artinya ini ini persoalan Al-Jaitun ini akan bisa menjadi bom atom ke tempat lain terutama Papua Pak sekarang juga Papua ini lagi bergolak nih ya jadi tolong di dalam negeri amankan dulu nih tolong nih Pak Presiden ini ini mahput ini udah udah terlanjur berkoar-koar bercorong tidak benar gitu ya sehingga ini akan menjadi barometer indikasi kepada negara-negara yang mau ingin berlepaskan diri yaitu misalnya Papua, RMS mungkin dan yang lain sebagainya ya ini tolong Papua yang saat ini Pak yang sangat sangat apa intens sekarang berjuang di luar baik di BBB maupun di Melanesia Group ya nah jadi tolong didamaikan secara nasional kenapa saya katakan seperti itu karena hal jahitun ini adalah saya pikir ya adalah sumber kedamaian sumber toleransi sumber Pancasila dan sumber Bineka Tunggal Ika kenapa dimusuhi ini gitu loh bingung saya Pak bingung sekali saya ini kenapa MUI kalau saya lihat kalau kita lihat trainer ya kalau saya ini saya pikir ya seperti kalau dalam pembunuhan pembunuhan berencana ini Pak jadi sudah sudah ada skenario sebelumnya ini kau nanti begini kau begini kau begini karena letupan letupan itu ikut Pak jadi diawali oleh MUI letup 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 terus kemudian ada yang yang sengaja dimainkan ke permukaan dengan mengatakan bahwa dia dulu pengurus NII ada yang mengatakan saya adalah mantan santri dari sana tapi semua itu tanpa bukti hanya hanya keluar-keluar keluar-keluar dimana di channel televisi sampah menurut saya itu ya jadi ada televisi nasional Pak mainstream yang mencoba juga mengakomodasi hal-hal ini termasuk juga orang DPO dia akomodasi di sana gitu ya ini channel ini bahaya nih ini kalau televisi nasional seperti itu gitu ya ini Pak kalau saya lihat jadi ada suatu rencana kalau di dalam pembunuhan itu Pak ada pembunuhan berencana hukumannya hukuman mati nih Pak pastinya ini ini harus tegas ini harus tegas pemerintah Pak Jokowi tolong Pak kalau memang tidak bisa didiamkan ganti aja lah Pak Mahfud gitu ya atau Pak Mahfud sendiri mundur gitu ya atau permintaan kita sih ke Pak Mahfud calling down lah Pak tolonglah gunakan hati nurani Bapak sebagai seorang bangsa apa negarawan kemudian sebagai seorang orang tua orang yang berilmu sudah sangat senior tolong Pak berikan kedamaian untuk lembaga-lembaga di negara ini yang benar-benar lembaga yang bertoleransi mempunyai kualitas tinggi di dalam pendidikan untuk mendidik anak-anak bangsa anak-anak kita banyak sekali sekarang di sana belajar ya teman-teman kita banyak di sana juga untuk apa namanya memperoleh apa penghidupan anak istrinya tapi kok uangnya ditutup gitu loh Pak ini aduh ini penyiksaan benar Pak makanya saya kita ingatkan ya Pak selamat bersamamu selalu saya mengingatkan Pak Mahfud MD Bapak apa namanya Maruf Amin termasuk adalah Pak Jokowi bahwa Aldaitun itu tidak bisa dipisahkan dengan siapan jikumilang itu seperti gula dan manisnya katanya begitu tolong dicamkan ini kepada pemerintah khususnya pemerintah saya mengimbau kepada pemerintah tolong namanya Pak Jokowi bilang tidak bisa dipisahkan dengan Aldaitun karena dua itu seperti gula dengan manisnya silahkan silahkan nah itu Pak sehingga itu ya saya setuju Pak Pak Jokowi bilang ini tidak bisa digantikan oleh siapapun jadi Pak Jokowi bilang dengan Aldaitun itu ya ibarat gula dan manisnya tadi Pak nggak bisa dipisahkan itu tidak bisa lagi dikatakan gula kalau nggak ada manisnya tidak bisa dikatakan manisnya kalau bukan gulanya gitu nah ini Pak jadi saya sekarang mau dipisahkan loh Pak ya nada-nadanya sekarang ini sepertinya Pak Mahfud MD ini ingin memisahkan siapapun jikumilang ini dengan Aldaitun itu berbahaya saudara ini adalah berbahaya silahkan nah itu dia Pak Endro jadi artinya kalau kita lihat dia yang pertama tadi yang kedua coba kita lihat Pak dicari terus ini dari isu pertama isu kedua isu keberapa lagi dicari terus dicari terus dicari terus terus dicari untuk memisahkan tadi itu Pak jadi memang rencana mereka adalah untuk membuat Pak Panjiru bilang ini keluar dari Aldaitun ini sehingga dia dihukum Aldaitun diambil alih dirampok sama mereka nah mereka pikir gampang menjalankan organisasi atau lembaga sehebat Aldaitun gitu loh Pak nah kalau kita lihat memang itu ada rencana-rencana disitu itu yang kedua Pak kemudian yang ketiga ini khusus untuk Gubernur Jawa Barat Gubernur Jawa Barat yang bilang ganti gurunya ambil alih lembaga Pak RK Pak Ridul Kamil banyak sekolah di Jawa Barat Pak Abel Abel Pak betul-betul dulu itu saya tahu banget Pak kualitas pendidikan ini banyak sekolah di Jawa Barat ini Pak sekolahnya Abel Abel Pak tunjukkan dulu satu yang bisa mendekati saja setengah dari Aldaitun gitu loh Pak Gubernur tolong tunjukkan satu sekolah yang Anda bina melalui kadis pendidikan yang bisa menyaini atau spek 50% dari Aldaitun kalau itu baru kita hormat sama Bapak Pak tidak ada ya tidak ada saya jaminkan itu nah itu Pak jadi artinya Pak Ridul Kamil juga tolong ini Pak Ridul Kamil tolong pergi ke sana lihat ke sana buatkan kesejukan ya untuk mencoba kita pun saya yakin saya kemarin juga saya bilang Pak Pak Endrol melihat dari postur Pak Pak Seh ini Pak Jigumilang ini dan teman-teman di sana semua adalah manusia-manusia yang penuh di hatinya damai sejahtera Pak kalau saya lihat dari piece-piece-nya gitu ya tidak ada dendam itu yakin saya kalau bisa ini berdamai udahlah ambil jalan tengah ber apa namanya apa itu yang restorasi justice kemudian udah kita gembira-gembira menjelang juga 17 Agustus ini Pak jadi artinya hari kemerdekaan kalau bisa momentum ini Pak Jokowi momentum di hari kemerdekaan ini menjelang hari kemerdekaan dan juga kita mau masuk ke pesta demokrasi sudah deh damailah Indonesia itu waktu tidak berpikir ya Pak selamat bersamamu ini menjelang pemilu menjelang 17 Agustus yang Pak Jokowi nanti katanya mau di IKN berpidato mereka tidak berpikir begitu begitu dia tidak berpikir panjang kalau dia melakukan sesuatu terhadap Syekh Pak Jigumilang kalau heboh bagaimana mereka menanggulanginya ini bagaimana menanggulanginya ini silahkan itu Pak jadi Pak Hendro nah untuk tidak supaya ada penghambatnya ada resistannya ya ini kita harus Pak jadi salah satunya adalah channel Pak Hendro ini teman-teman disini semua para alumni semua kita bergerak untuk menghambat jangan sampai terpisahkan artinya jangan sampai kita bersuara terus bersuara terus agar agar menjadi penghambat untuk dipisahkan begitu pisah ini Pak yakin sama saya Pak Pandji akan dihukum kemudian itu dikapeling-kapeling jadi jangan dibisahkan manis dengan apa namanya Pak Jigumilang dengan Al Jaitun jangan dibisahkan ya justru itu Pak ya justru itu kita minta ke teman-teman mari kita bersuara terus jangan kita bosan-bosannya bersuara kita ingin damai kita gembira ya mendengar bahwa Pak Seh sudah mencabut tuntutan ke Pak ini Pak Mahput ini ya nah Pak Mahput ini adalah salah satu pertanda bahwa Pak Seh ini inginnya damai tidak ingin menuntut nah oleh karena itu tolong disambut itu Pak disambutlah Bapak sebagai seorang menko dan tokoh di negara ini tolong Pak Mahput calling down bukalah rekening itu agar orang-orang di sana teman-teman yang bekerja di sana anak-anak kita terutama yang lagi pendidikan di sana tidak turun standarnya Pak karena bagaimanapun standar tinggi butuh budget yang tinggi Pak butuh disiplin yang tinggi saya yakin itu nah risikonya memang budget yang tinggi disiplin yang tinggi apabila orang melanggar disiplin ini akan di penalti akan dihukum ya yang dihukum ini mungkinlah yang berkuar-kuar kemarin di luar itu jadi dia memfitnah segala macam ya ini sebetulnya yang perlu kita inikan Pak Enro mari kita tetap bersuara channel ini mari teman-teman di live chat ayo mainkan jari-jarinya jangan sampai tidak di like subscribe comment and share supaya kita tetap bersuara tetap semangat melalui channel kita ini channel edukasi ini jadi itu Pak Enro jadi dari saya itu saja barangkali hanya permohonan terakhir saja Bapak Jokowi Bapak Amin Rais eh Amin Ma'ruf Ma'ruf Amin Ma'ruf Amin Ma'ruf Amin karena tidak pernah bersuara seperti tidak punya wakil presiden lupa saya namanya itu ya tapi berbahaya Pak begitu dia berbahaya ya berbahaya orangnya ini kemudian juga Pak Maput tolong Pak call it down Pak Resgrim tolong Bapak Polisi Lembaga Kepolisian Republik Indonesia Anda adalah lembaga menetap bukan temporer kalau menteri-menterinya lah temporer nah tolong Bapak tegakkan keadilan jangan pernah mau karena tekanan kemudian tolong MUI ditinjau kembali karena MUI ini kelihatannya padahal sumber emang lapetaka juga ini terusuhan ini jadi dan ada teroris yang ada beberapa orang MUI yang terpapar teroris ini juga sebetulnya pantas di dilihat ini di sidik ini baik mungkin itu aja pendro dari saya aduh ini agak sedikit naik tadi tetapi tolong kita berdoa berangkali mendukung Pak Panci Gumilang minimum doa apa yang bisa kita pejatkan supaya segera dibuka apa namanya itu rekeningnya itu agak segera dibuka mohon segera dibuka tolong ini apalagi tadi teman saya dari Sumatera sudah mengatakan sudah mulai malu dia jadi negara Republik Indonesia Pak saya juga lama-lama nanti bisa malu juga ini kalau sempat Pak Panci ini tertahan Pak waduh jijik saya lihat negara ini Pak terus terang aja seperti Pak MUI itu anaknya ada di Jerman dia Pak MUI itu sampai malu dia bilang dia omongin dengan anaknya kan dengan kasus siapannya bilang ini mereka malu loh ada di Indonesia beliau itu mungkin sudah kacauin sangkit sudah kesal Pak saya juga kesal juga nih apakah memang harus didukung aja Pak MUI atau bagaimana ini ini akibat persoalan yang seperti ini persoalan yang orang berdamai bersatu Pancasila mana dipersoalkan sementara banyak channel Pak dibilang Pancasila itu Pancasila coba Pak banyak channel loh Pak Pancasila katanya yang habib-habib tangkap itu kalau berani masa ini orang Pancasila diributin terima kasih Pak ini agak nice sedikit nih teman-teman juga banyak yang lain terima kasih banyak Pak tetap jaga kesehatan sehat kita semua salam Pancasila merdeka merdeka terima kasih Pak selamat bersamamu gak apa-apa stand by aja disini jangan kemana-mana siap 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 terima kasih sekarang kita bergeser ke saudara saya ini Pak Arnold selamat malam semoga sehat selalu dan salam Pancasila silakan Pak salam salam Pancasila salam persatuan kalau masalah wakaf Panji Kumilang telah mewakafkan diri terhadap Al-Zaitun ya itu betul tapi yang satu lagi Panji Kumilang saya rasa telah mewakafkan diri bukan hanya untuk Al-Zaitun tapi mewakafkan diri untuk negara untuk NKRI untuk Indonesia kenapa saya katakan untuk Indonesia ketika di tahun 1994 ya dan perjalanan waktu 1994 hingga 1996 nah di tahun 1996 hingga akhir 1997 Panji Kumilang mau dituju sebagai pemimpin untuk mendirikan Al-Zaitun terlepas dari Al-Zaitun ya ini yang saya katakan adalah tentang masalah NIKW19 bentukan daripada pemerintah ya kenapa Panji Kumilang mau ikut dalam skenario pemerintah karena di sini apabila Panji Kumilang telah yakin dan mau ikut dalam skenario bentukan pemerintah artinya di situ Panji Kumilang dinyatakan telah siap mewakafkan dirinya untuk negara itu sudah jelas nah yang kedua di sini harus nah di sini pemerintah negara seharusnya harus ini ya harus bertanggung jawab juga harus ada pertanggung jawaban dari negara khususnya pemerintah nah kenapa harus ada pertanggung jawaban dari negara karena ini adalah bentukan daripada negara ini adalah skenario skenario daripada pemerintahan tapi apakah begitu Pak Arnold ya misalkan begitu sudah jalan terus dia membuat suatu usaha yang luar biasa sekarang hasilnya habis itu mau dimatikan sendiri sama pemerintah ini kan kurang ajar pemerintah gitu loh nah di sini ya di sini kan saya katakan pemerintahan setelah pasca reformasi pemerintahan setelah reformasi dia tidak tahu dia tidak tahu menahu tentang agenda yang sesungguhnya agenda yang sesungguhnya apa kenapa saya katakan Panjiku Milang telah mewakafkan diri terhadap negara satu konsekuensinya ketika Panjiku Milang dipakai untuk menghantam KW1 dan KW8 konsekuensinya adalah nyawanya sendiri Pak Hinder itu resikonya nyawanya sendiri resikonya dirinya sendiri artinya saya Panjiku Milang adalah sebagai BEMPER menjadi BEMPER-nya pemerintah BEMPER-nya negara BEMPER-nya intelijen BEMPER-nya BIN digunakan BEMPER sebagai BEMPER-nya badan intelijen negara kenapa saya katakan pembedian karena sesuai fakta dan data dan perjalanannya itu loh ya nah di poinnya kedua adalah nah di sini di poinnya kedua masalah ini kan timbul daripada yang namanya satu majelis ulama Indonesia dua digunakannya yang namanya Imam Suprianto nah lucu juga Imam Suprianto dan MUI inilah yang selalu bersinergi untuk untuk menaikkan kasus ini ya itu ramai-nya kan di sini ya mulai awalnya kan dari sini nah kenapa saya katakan awalnya dari sini pertama saya juga ingin mengingatkan pada TV One TV One kalau di dalam undang-undang IT serta TV One sudah kena ya memberitakan menarkasikan menghadirkan sebuah berita burung sekaligus melindungi yang namanya terpidana atau residivis 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 bukan lagi DPU tercata tapi DPU residivis itu jadi sudah diputuskan oleh PM pengadilan tinggi Bandung dengan nomor putusan 621 gari 11 gari 13 gari 2020 ya PDT ya PT PT BDG ya nah itu berarti tahun apa tahun 2020 saudara 2020 sudah menjadi tersangka bukan menjadi tersangka tapi tahun 2020 sudah menjadi terpidana karena putusan penggalian tinggi dikirim ya terpidana burunan terpidana nah TV One serta bertanggung jawab terhadap ini ya ini satu kedua saya ingin menyuruhkan juga kepada KPI Komisi Penjalan Indonesia WPPI terhadap TV One itu pertama dan kedua pada pers karena gini TV One sudah melanggar daripada kode etik jurnalistik gitu intinya yaitu Pak Hendro mau dilanjut dan sekali lagi Pak Anji Gumilang ya karena Pak Anji Gumilang adalah sudah mewakafkan diri kepada negara karena konsekuensinya apabila berhadapan dengan NI KW1 dan KW8 itu Jawa taruhannya mau dilanjutkan Pak Hendro ya terima kasih ya Pak Arnold ya oke sekarang kita bergeser ke saudara saya ini ada Pak Yusuf ya Shalom Pak Yusuf selamat malam semoga sehat selalu dan salam Pancasila silahkan Shalom Pak Hendro salam Pancasila sehat selalu buat Pak Hendro dan kawan-kawan yang di room dan yang di live chat ya Pak Hendro ya dan salam perjuangan Pak Hendro NKRI ini mau di kotak-kotak Pak Hendro betul ya mau di kotak-kotak salam perjuangan nah ya kita jaga NKRI ini ya dari ini kan diribut-ributkan soal Al Jaitun Mas nanti Papua kata Pak selamat Tuhan saya memuji Pak Hendro lihat Pak Hendro ya berdialog dengan Sip Panji ya Asung Jepok Pak Hendro visi dan misinya itu Pak siap terlihat bagus Pak Hendro saya yakin bagus lah itu itu cuma satu jam ya tapi saya kan makanya ingin ya saya ingin apa yang ada di hati siah Paji Gumilang itu keluar sodara itu caranya menggali supaya siah Paji Gumilang itu bisa apa namanya semua diutarakan kepada kita semua dan didengar oleh halayak rame begitu silahkan betul Pak Hendro bahkan Pak Hendro sendiri yang yang terleset kembali tentang siah ya banyak ngomong Pak Hendro mau apalagi sampai rokok pun disinggung saya juga jadi siah ini begitu perhatian ya dia ingin semua saya mengamati sekali saya mengamati sekali ucapan Pak Siak Paji Gumilang itu AS ya depannya harus pakai AS itu al-rasita saya setujulah dengan visi-misinya itu dia kan melihat jangka panjang ya untuk Indonesia NKRI ini apa yang dibilangin sekarang misalnya Siak Paji dibilangnya NII ya oke saya juga boleh berbicara ya Pak Hendro ya itu kayak yang sekarang apa membikin siat itu dibikin masalah penistahan agama terus ada penjinahan saya yakin itu KW1 Pak Hendro KW1 dan KW7 atau KW8 yang mantan-mantan NII karena pemerintah pernah bicarakan bahwa NII itu ada dua yang dipelihara oleh pemerintah dan yang tidak dipelihara biar diadukan kan nah ini yang dipelihara kan Siak Paji kan dan Siak Paji udah berubah jauh bukan NII lagi kalau saya lihat ya nah seperti yang seperti Ken siapa Lenny Lenny itu siapa ya terus siapa lagi ada ini kan yang DPO itu kan yang itu yang harus diberantas Pak Hendro betul ya kenapa pihak Baris Grim Pamen Kopohukam Pak Mahpud M. Desai itu simpatisannya loh jujur Pak Hendro waktu kasus sambo harus dimangin biarkun Pak Hendro juga simpatisan sama kan tapi saya juga kadang-kadang suka gak suka dengan dia bikin bikin hok ya kadang-kadang bikin masalah saudara bikin gaduh ternyata tidak terjadi itu adalah salah satunya silahkan ya itu kan kasus RAT lah ya yang terakhir itu kan ada kasus RAT ya apa Halun Trisampodo kan Rafael kan itu yang Rp3409 triliun itu emang sampai sekarang itu gak ada buktinya Pak Hendro makanya channel Pak Hendro itu diusahakan biar yang kita udah terlewat itu diangkat lagi Pak Hendro biarpun tidak ada di medsos Pak Hendro karena medsos itu mengangkat itu ya kayak tribun mas contohnya Pak Hendro TV One itu gak beres Pak Hendro Pak Hendro kan lihat sendiri tribun kan diulang-ulang terus kan ya tribun sama dengan TV One itu sama saudara gak berbeda itu dua itu makhluk itu sama malahan apa memojokkan Sheikh Panji kan kalau saya lihat jangan begitu lah kita normal lah sebagai media sosial jangan begitu kita jangan berpihak kok anda kan media sosial apa yang harus diberitakan beritakan ini soal memihak saya gak setuju dengan kayak tribun dan Mahbun MD juga pernah bilang soal masalah tribun saya gak percaya semua tribun ya memang saya lihat berulang-ulang terus soalnya supaya si masyarakat itu harus otaknya didoksin dengan begitu Sheikh Panji ini begini yang jeleknya semua yang dimunculkan Pak Hendro dan itu diulang-ulang sepertinya apa dianggap adalah suatu pembenaran